Balade Padang Pasir Jelit 31. Aku maju ke depan dan berlutut di sisi Huo Kubing tanpa berkata apa-apa, tubuh Huo Kubing yang selama ini tenang gemetar pelan, namun ia masih memandang ke tanah, diam seribu bahasa. Liu Che berkata, hari ini Zen melihat tindakan Jin Yeu, walaupun Zen tak menyuka Jin Yeu, namun mau tak mau Zen harus memujinya, wanita ini bersedia melakukan segalanya demi dirimu, apakah kau ingin membuatnya menjadi seorang janda? Kedua tangan Huo Kubing yang menempel di kedua sisi tubuhnya mengepal lerat, urat-urat biru di tangannya menonjol. Keluar, jari jemarinya bergerak, tanpa sadar, ia memungut kerikil di tanah dan mengenggamnya, darah pun merembes keluar dari sela-sela jari tangannya. Dengan dingin Liu Che bertanya dengan perlahan, atau membiarkan Jin Yeu menemani mu mati. Aku mengenggam tangan Huo Kubing, dengan sekuat tenaga membuka kepalan tangannya, lalu membuang kerikil dalam genggamannya, setelah membersihkan tangan kirinya, aku berkata, tangan yang saptunya lagi. Ia tertegun sejenak, lalu memberikan tangannya yang lain padaku, dengan lembut aku membuang kerikil di dalamnya, lalu mengambil sehelai sapu tangan dan mengelapnya hingga bersih, setelah itu, dengan hambar aku berkata, sudah. Setelah berbicara aku mengenggam tangannya, walaupun ia tak mendorongku pergi, ia seperti sebatang kayu, sama sekali tak bereaksi. Dengan bandel aku terus mengenggam tangannya, mataku terus menatapnya dengan terpana. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berpaling memandangku, ia tersenyum ke arahku, matanya berbinar-binar, rasa bersalah dan kehangatan bercampur di dalamnya, sedangkan rasa duka dan dingin di dalamnya pun agak berkurang, dengan perlahan ia balas mengenggam tanganku. Di samping kami berdua seakan tak ada orang, semua orang pun tertegun. Liu Che tiba-tiba tertawa dingin beberapa kali, Jin Iyeu, jangan-jangan jen tak perlu bertanya apakah kau hendak mati atau tidak. Dengan sikap hormat aku bersujud, hatiku penuh rasa terima kasih pada Liu Che, entah karena sayang pada orang berbakat, atau meragukan masalah ini, ia terus memberi kesempatan pada Huokubing, bahkan sampai hendak menggunakannya waku. Untuk memaksa Huokubing membuka mulut, yang mulia, hamba akan mengikuti General Piaoki. Tanpa berkata apa-apa, Liu Che berjalan mondar-mandir di tempatnya semula, di satu pihak ada hukum Hon Agung dan reputasinya di kemudian hari, di lain pihak ada hidup Huokubing, kaisar yang selalu dipuji orang sebagai kaisar dinasti Han yang bijak dan berpandangan jauh itu pun merasa amat pusing. Setelah lama, wajahnya nampak kelelahan, ia pun bertanya, kabarnya hari ini juga ada pengawal yang karena tak hati-hati tewas terinjak injak rusak? Kepala pengawal di sampingnya segera menjawab, benar, secara keseluruhan ada delapan orang pengawal yang tewas terinjak rusak, Zhang Jing, Liu Das Han. Liu Das Han. Pandangan mataku menyapu ke wajah Wei Kang, Gong Sun Hi dan Ren An, mereka benar-benar telah melakukan semuanya dengan tuntas. Setelah mendengarnya, Liu Ce mengangguk, ia mendongak memandang langit, lalu seakan berkata pada dirinya sendiri, ia berkata, Ligian terperangkap di tengah kawanan rusa, karena tak hati-hati ia tewas terinjak injak rusa, makamkan ia dengan kehormatan penuh. Semua orang tertegun, Zaoponu dan yang lainnya berlutut, hidup yang mulia sebagian besar para hadirin pun ikut bereaksi dan ikut berseru hidup yang mulia, namun ada juga yang masih merasa geram dan menatap Huokubing dengan penuh kebencian, akan tetapi, di bawah pandangan Matali Uce yang dingin dan tegas, mereka menunduk, lalu ikut berlutut. Setelah Huokubing menyuruhku untuk melupakan semua yang dikatakan Ligian padaku, aku telah dengan amat tenang menunggu keputusan Seng Kaisar, sekarang hatiku bergejolak. Untuk pertama kalinya, aku bersujud pada Liu Ce dengan tulus, dan dengan sepenuh hati berseru, hidup yang mulia. Liu Ce memandang Huokubing yang sedang bersujud, matanya masih penuh amarah, ia mengibaskan lengan bajunya dan berlalu, haa. Hidup yang mulia, kalau kalian benar-benar menginginkan Zen panjang umur, jangan membuat masalah untuk Zen. Perburuan untuk menghibur diri berakhir dengan mengenaskan. Adipati Guwana'i, Ligian, tewas terinjak-injak rusak, sedangkan karena amat terkejut, Nyonya Li jatuh sakit. Liu Ce tak lagi ingin bertamasya dan segera memimpin para pejabat sipil dan militer meninggalkan Istana Gankuan dan kembali ke Chang'an. Huokubing berubah menjadi luar biasa pendiam, sering sehari penuh tak berbicara sepatah katapun. Ikatan kekerabatan adalah suatu kemewahan bagiku, ia sejak kecil telah memilikinya, namun ikatan itu hancur di hadapan kekuasaan dan kedudukan. Aku tak tahu bagaimana harus menghiburnya, aku hanya dapat menemani di sisinya dengan tenang, agar ketika berpaling ia dapat melihat diriku, dan tahu bahwa ia sama sekali tak sendirian. Tanpa terasa, musim semi tahun ke-6 Yuan Shou tiba di Chang'an, saat menyadarinya, bunga persik telah mekar dan pohon liu telah menghijau, musim semi sedang semarak-semaraknya. Aku dan Huokubing berjalan berendeng pundak di tengah pohon persik, dengan enteng ia memetik sekuntum bunga persik dan menyelipkannya di pelipisku, lalu berbisik di telingaku, apakah kau ingin menjemuk anak kita? Aku tertegun sejenak, tak berani mempercayainya, bukan yang di istana? Dengan pelan ia menghiakan. Kalau rahasia ini bocor, tak hanya hidup kami yang berada di ujung tanduk, Jiuye dan yang lainnya pun akan terkena getahnya, oleh karena itu, aku dan Huokubing selalu mengunci mulut kami rapat-rapat. Akan tetapi, bagaimana kami bisa tak memikirkannya? Hanya saja kami tak berani memikirkannya. Aku berbalik dan memeluk pinggang kubing, wajahku bersandar di dadanya, ingin. Ia tersenyum dan mencubit hidungku, ai, ai. Coba lihat. Kita belum mengucapkan delapan kata itu, tapi kau sudah berani memelukku di depan orang banyak. Jangan takut. Walaupun kau tak merayuku, aku tetap akan berusaha sekuat tenaga. Aku merasa jengah sekaligus gusar dan mendorongnya, lalu berbalik hendak pergi, namun ia tertawa di belakangku. Wajahku nampak gusar, namun hatiku girang, ia telah dengan perlahan kembali menjadi Huokubing yang dulu. Setelah makan malam, Huokubing memanggil Huokubing ke kamar bakal, mereka berdua lama berbicara di dalam kamar itu. Setelah keluar, sinar metohu Guang nampak makin penuh tekat, seakan dalam waktu yang singkat ia telah lebih dewasa beberapa tahun. Apakah kau menasehati adik Guang untuk meninggalkan Cangan dan pulang ke rumah? Tidak. Setiap lelaki punya jalan yang ingin ditempuhnya, di mana ia dapat mewujudkan impiannya, hidupnya ditentukan sendiri olehnya. Aku hanya menjelaskan situasi di Cangan sekarang padanya, memberitahunya bahwa di kemudian hari aku mungkin tak hanya tak dapat melindunginya, melainkan justru akan merepotkan dan membahayakan dirinya. Aku mengingat ekspresi wajah Huokubing barusan ini dan sudah tahu apa keputusan Huokubing, apakah adik Guang memutuskan untuk tetap tinggal di Cangan. Sambil tersenyum, Huokubing mengangguk-angguk, sinar matanya nampak bangga. Di bulan 3, bunga persik sedang mekar dengan semarak, namun pertarungan di istana lebih ramai dari bunga persik yang paling merah. Di pemakaman Ligan, Huokubing tak muncul, justru Weiking, Gongsun Ao dan yang lainnya lah yang datang untuk berbelah sungkawa. Putri Ping yang secara pribadi mengatur perjodohan kedua putri Ligan. Li Uche, entah karena merasa bersalah pada Ligan, atau karena ingin lebih jauh memecah belah Weiking dan Huokubing, setuju untuk menikahkan mereka berdua dengan seng putra mahkota, Li Uju, dan menjadikan kedua gadis yang masih kecil itu selir putra mahkota. Walaupun keluarga Li telah ditinggalkan lelaki-lelaki mereka yang paling cakep dan sedang berada dalam usia puncak, dan hanya menyisakan para janda, wanita yang lemah dan kanak-kanak, sehingga keluarga besar itu nampaknya akan runtuh. Namun sejak zaman dinastikin, keluarga Li telah banyak menghasilkan jenderal-jenderal besar, mereka masih hidup di dalam hati rakyat jelata dan orang-orang istana. Keponakan Ligan, Li Ling, walaupun masih berusia muda, sudah menunjukkan bakat kemiliteran yang sangat besar dan sangat disukai Li Uche. Li Uche berkata bahwa setelah ia sedikit lebih besar, ia akan diangkat menjadi pengawal pribadinya. Ketika berumur 18 tahun, Huo Ku Bing juga diangkat menjadi pengawal Seng Putra Langit, diam-diam, Li Ling pun berubah menjadi calon jenderal besar di masa datang. Untuk menghadapinya, keluarga Wei berusaha merebut hati istana dan rakyat, berusaha menarik para pendukung keluarga Li untuk mendukung putra mahkota, serta segera menegaskan bahwa mereka tak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Ligan oleh Huo Ku Bing. Kabar Huo Ku Bing membunuh Ligan tersiar dengan cepat, di istana orang yang bersimpati kepada nasib buruk keluarga Li semakin banyak, sebelumnya semua orang tak suka Wei King menjadi kepala keluarga Wei, namun sekarang mereka merasa bahwa Wei King yang selalu bersikap rendah hati dan sopan lebih baik daripada Huo Ku Bing yang sering menyinggung orang, sedangkan perlindungan yang mereka berikan pada orang-orang tua dan kanak-kanak keluarga Li membuat orang kagum, metu, tombak mereka pun mulai diam-diam mengarah ke Huo Ku Bing. Walaupun Liu Che menekan mereka, ia tak bisa menghalangi mereka mengajukan berbagai petisi untuk memaksudkan Huo Ku Bing, bahkan sampai ada serombongan pejabat yang sambil menangis memohon pada Kaisar untuk tak mengingkari hukum negara. Liu Che tak berdaya dan terpaksa menghukum Huo Ku Bing dengan memerintahnya menjaga kota Suofang, sehingga ia dapat meninggalkan jangan jauh-jauh dan menghindari keadaan yang tak menguntungkan baginya itu. Ketika Liu Che untuk pertama kalinya menanyai Huo Ku Bing, hanya ada sedikit orang di tempat itu, setelah itu, kabar tentang kejadian itu juga ditutup-tutupi. Kenapa saat itu hanya sedikit orang yang tahu, dan sekarang semua orang di istana mengetahuinya? Kenapa tiba-tiba begitu banyak orang berani memaksudkan Huo Ku Bing? Di istana sekarang, kekuatan apa yang dapat menyerang Huo Ku Bing dengan begitu hebat walaupun Kaisar jelas-jelas melindunginya? Huo Ku Bing seakan tak melihat badai di istana itu, ia terus bersikap seperti biasa. Ia sepertinya diam-diam memberi semangat pada orang-orang yang ingin memaksudkan dirinya. Sebenarnya ia dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan badai itu, akan tetapi ia hanya dengan hambar menonton badai dalam istana itu mengamuk makin hebat. Sebelum berangkat ke Suofang, untuk pertama kalinya, Huo Ku Bing melanggar kebiasaannya sendiri, ia mengambil inisiatif untuk ikut campur dalam urusan istana, langkahnya mengejutkan, ia mohon Kaisar mengangkat ketiga pangeran sebagai Raja Muda, dipimpin oleh Li Ubu. Hamba Menteri Perang Ku Bing mengajukan petisi pada Yang Mulia Kaisar dengan jaminan nyawa sendiri, yang mulia memberi titah pada hamba Ku Bing untuk menebus kesalahan dengan menjaga perbatasan. Hamba yang tak lebih dari anjing atau kuda, dengan jaminan nyawa sendiri, mohon Yang Mulia menganugerahkan kedudukan pada para pangeran di hari keberuntungan di tengah musim panas. Surat ini hanya ditujukan pada Yang Mulia seorang. Hamba Ku Bing sekali lagi mengaturkan sembah. Setelah selesai menulis petisi yang berisi permohonan pengangkatan ketiga pangeran itu, Huo Ku Bing memberikannya padaku, setelah membacanya dengan teliti, aku mengembalikannya padanya, bagus sekali. Sangat sopan dan rendah hati, tapi orang yang benar-benar sopan dan rendah hati tak akan menulis petisi semacam ini. Entah apa pendapat Kaisar tentangnya Huo Ku Bing tersenyum dan menyimpan petisi itu, tak lagi banyak bicara. Setelah diangkat menjadi Raja Muda, seorang pangeran harus meninggalkan Cangan dan pergi ke wilayahnya. Mereka nampaknya memiliki wilayah kekuasaan sendiri, namun sebenarnya hal ini menghentikan ambisi mereka untuk berebut kekuasaan dengan putra mahkota di Cangan. Tindakan drastis yang diambil Huo Ku Bing dalam keadaan mendesak itu bagai sebutir batu yang menimbulkan seribu gelombang, pertarungan pun memenuhi danau, pertarungan di antara faksi yang mendukung putra mahkota dan faksi yang menolaknya menjadi panas. Para pejabat yang sebelumnya merasa untuk sementara tak perlu ikut dalam pertarungan itu sekarang mau tak mau harus memikirkan harus berpihak pada siapa. Liu Che belum menjawab permohonan Huo Ku Bing, kedua kubu di istana sama-sama tak mau mengalah. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Zhuang Qingdi, Penasehat Kekaisaran Zhang Teng, Menteri Upacara Zhao Chong, Li Xi dan Guru Muda Putra Mahkota Renan bersama-sama menandatangani sebuah petisi mendukung Menteri Perang Huo Ku Bing. Liu Che masih tak menjawab. Setelah itu, Zhuang Qingdi, Zhang Teng, Gongsun Hi dan para pejabat tinggi lainnya kembali mengajukan permohonan itu hingga empat kali berturut-turut. Mereka berkata bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, namun pengikut mereka semakin banyak, diam-diam ada seratus pejabat yang mendukung mereka, suara-suara yang menentang pun perlahan-lahan ditekan, hingga akhirnya hampir tak terdengar suara apapun. Liu Che masih tak memberi jawaban juga. Permohonan untuk mengangkat para pangeran itu dilontarkan oleh Huo Ku Bing, namun sejak itu ia tak berbuat apa-apa, hanya dengan hambar menonton keadaan dalam istana. Melihat usahanya hampir berhasil, dahinya justru berkerut, bagaimana paman bisa membiarkan keadaan menjadi seperti ini? Ai. Rupanya saat ini ia tak bisa menahan begitu banyak orang yang terlalu ambisius. Sekarang Kaisar sedang gagah-gagahnya, perbuatan seperti ini, walaupun Kaisar menyetujuinya, akan membuat Kaisar semakin takut pada kekuatan putra mahkota dan keluarga Wei. Aku berkata, keluarga Wei adalah kekuatan yang diciptakan oleh Kaisar, namun sekarang ia tak dapat mengendalikan mereka, kalau jenderal Wei tak bisa mengendalikan keluarga Wei, hal ini tak aneh. Permaisuri, putri pinggang, putri tertua, putra mahkota, para jenderal dan adipati, berapa banyak orang yang berkepentingan di dalamnya? Kekuatan mereka semakin besar, jangan-jangan akan banyak pertentangan di antara mereka. Coba lihat keluarga Lu, Deo dan Wang di masa lalu, benar-benar tak mudah bagi jenderal besar Wei untuk mengendalikan mereka sampai sekarang. Kubing tersenyum getir, benar. Setiap orang punya ambisi dan keinginannya sendiri-sendiri, bukankah aku juga demikian? Aku tahu bahwa dari hari ke hari Kaisar menjadi makin waspadat terhadap kekuatan putra mahkota, ia tak ingin kekuatan putra mahkota terlalu cepat berkembang dan ingin menggunakan pangeran lain untuk mengendalikan putra mahkota, namun aku telah memberikan sebuah masalah pelik baginya. Semua orang di dalam dan luar istana sedang menunggu keputusannya, masalah ini sudah menjadi masalah yang berbahaya, kalau Li Uce tak setuju, situasi dalam istana akan menjadi mengerikan. Ku rasa saat ini banyak kerabat kekaisaran dan bangsawan tak dapat tidur nyonyak, buktinya, bisnis rumah hiburan dan rumah bordil bertambah ramai. Di saat seperti ini, tiba-tiba Nyonya Li mengundangku. Hal ini benar-benar di luar dugaan, aku pun menduga-duga apa yang hendak dilakukannya. Huo Kubing melemparkan titah itu ke samping, lalu berkata dengan hambar, tak ada bagusnya, berpura-puralah sakit untuk menolaknya. Setelah berpikir sejenak aku berkata, kabarnya ia sakit-sakitan, aku ingin menemuinya. Lagi pula, dengan mendengarkan perkataannya, kita akan dapat mengetahui maksud musuh. Huo Kubing merasa tindakanku berlebihan, namun ia tak ingin menentang keinginanku, ia tersenyum dan berkata, terserah padamu, kebetulan aku juga ingin mengunjungi permaisuri, ayo masuk istana bersama. Sebelum tiba di tempat, aku telah mencium bau obat yang pekat. Di balik tirai, Lian memberi perintah pada gadis pelayan dengan suara pelan, suruh Jin Yeu masuk. Rasa heran nampak di mati gadis pelayan itu, ia menyingkapkan tirai agar aku dapat masuk. Wajah Lian pucat pasi, namun pipinya merah padam. Walaupun tak paham ilmu pengobatan, aku merasa bahwa sakitnya tak ringan. Sambil tersenyum ia menunjuk ke sisi dipan, duduklah sedikit lebih dekat agar aku tak usah mengerahkan tenaga untuk terbicara. Senyumnya tak seperti dahulu, tapi agak mirip senyumnya ketika kami saling mengenal untuk pertama kalinya, tenang dan ramah, tak terlalu berjarak dan waspada. Aku menurutinya dan duduk di dekatnya, sambil tersenyum ia memandangiku, kau kelihatannya begitu cantik dan sehat, masih mekar dengan semarak, sedangkan aku sudah melayu. Jangan berkata seperti itu, di istana ada tabib yang pandai, kalau beban pikiranmu hilang, kau akan sembuh. Ia tersenyum, aku lebih memahami keadaan tubuhku dari siapapun juga, hari-hariku tak banyak lagi. Aku terus-menerus bermusliat, namun kehilangan lebih banyak daripada yang ku peroleh. Jin Yeu, apakah kau masih membenciku? Peristiwa demi peristiwa di masa lalu berkelebat dalam benaku, gadis bermata jeli yang bercadar tipis itu, gadis yang wajahnya dapat meruntuhkan negara namun selalu sedih itu, gadis yang mengajariku meniup seruling dan tertawa di bawah sinar lemtera itu. Aku menggeleng-geleng, aku tak ingin membencimu beberapa tahun belakangan ini aku menemukan sebuah prinsip, yaitu bahwa sebelum menghancurkan musuh, kebencian sering terlebih dahulu menghancurkan diri kita sendiri. Aku ingin melupakannya, dan ingin mengingat peristiwa-peristiwa yang mengembirakan dalam hidup, ingin mencampakan semua yang tak menyenangkan di belakangku, lalu terus berjalan ke depan. Hidup manusia hanya beberapa puluh tahun yang pendek, kalau kita menjalaninya dengan terburu-buru, mungkin kita tak punya waktu untuk melihat banyak sekali hal yang bagus atau menarik. Kalau kau tak punya waktu untuk menikmati hidup dan justru punya tenaga untuk membenci, lebih baik kau menggunakannya untuk menikmati kebahagiaan yang telah kau miliki. Lian berpaling dan terbatuk, aku segera mengambil sapu tangan dan memberikannya padanya, ketika ia meletakkan sapu tangan itu di sampingnya, sapu tangan itu telah penuh bercak darah. Hatiku sedih, namun ia tersenyum seakan sama sekali tak memperdulikannya, ksiaweyeu, nasibmu baik, oleh karenanya kau dapat berkata seperti ini. Dalam hidup ini ada dendam yang tak dapat dilupakan, contohnya aku. Kalau ada orang yang mencelakai Huokubing, apakah kau dapat memaafkannya? Apakah kau dapat melupakannya? Apakah kau dapat membiarkannya begitu saja? Jangan-jangan kau akan mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk membalas dendam. Tanpa menunggu jawabanku, ia melambaikan tangannya, karena keadaan sudah seperti ini, kita tak perlu bertengkar lagi. Hari ini aku mengundangmu hanya karena ingin memohon suatu hal padamu dan bertanya tentang suatu hal padamu. Silahkan katakan, kalau aku dapat melakukannya, aku akan berusaha sekuat tenaga melakukannya. Jin Yeu, hatiku sudah mati, aku tak memperdulikan apapun juga. Namun aku tak bisa melupakan orang-orang terdekatku yang kusret ke dalam pertarungan ini karena sikapku yang egois. Aku tak mengkhawatirkan Boer, asalkan aku mohon Kaisar menyetujui permohonan Huo Kubing untuk mengangkatnya menjadi Raja Muda, Boer akan meninggalkan jangan jauh-jauh. Dan tentunya akan dapat menghindari semua ini, akan tetapi, kakak-kakakku tak akan dapat menghindar, terlebih lagi kakak kedua, semakin lama ia semakin haus kekuasaan. Aku mengerti maksudmu, akan tetapi Lian, kau harus mengerti bahwa hal ini tergantung pada Liguangli, kalau ia tak bisa menahan diri dalam bertindak, cepat atau lambat akan timbul masalah. Sedangkan mengenai Kubing, kau tak usah khawatir, ku rasa, ku rasa setelah Kaisar mengabulkan permohonannya, kemungkinan besar ini adalah hal terakhir yang dilakukan Kubing untuk putra mahkota dan keluarga WI. Kehidupan luar biasa Kubing sejak kecil hingga dewasa, dan kedudukan penting yang diperolehnya pada usia 18 tahun dari Kaisar tak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan keluarga WI, asalkan dalam hatinya ia menganggap hutang budinya pada mereka sudah terbalas, sejak saat ini, keluarga WI adalah keluarga WI, dan dirinya adalah dirinya. Lian nampaknya tak memahami maksud perkataanku, dengan kebingungan ia berkata, hal terakhir melihatku tak hendak menjelaskannya, ia tersenyum dan tak banyak bertanya lagi, aku akan berusaha sebisaku untuk memperingatkan dan mengekang kakak kedua, akan tetapi tentang apakah ia akan menurut atau tidak, aku tak dapat berbuat apa-apa. Kaisar akan merindukanku dan tentunya akan bersikap sedikit lebih lunak padanya. Aku sudah berusaha sebisaku, dan sekarang hanya dapat menundukkan diri pada kehendak langit saja. Lian memandangi asap tipis dari pedupaan tanpa berkata apa-apa, untuk beberapa lama ia diam seribu bahasa, aku pun tak bersuara, dengan diam menunggunya menanyakan hal yang ingin ditanyakannya. Li, Ligan, apa yang dikatakannya menjelang ajal? Ini adalah yang pertama dari dua keinginan Lian yang belum terpenuhi menjelang ajalnya, kalau Li, Ligan di alam bakat tahu akan hal ini, ia akan dapat memejamkan matanya dengan puas. Diam-diam aku menghela nafas dan mengeluarkan lengan baju berlumuran darah itu dari saku dadaku, lalu memberikannya pada Lian. Dengan terpanah Lian memandang sapu tangan itu, kabut perlahan-lahan muncul di matanya, bagai butir-butir mutiara yang terlepas dari ikatannya, air matanya jatuh setetes demi setetes di atas lengan baju itu. Tiba-tiba aku mengigit pelunjukku sendiri, dan menyelesaikan tulisan huruf Li yang belum selesai itu dengan tetesan darahku sendiri. Bercak darah yang lama sudah menghitam, sedangkan darah baru masih merah menyala, gelap dan terang saling kontras satu sama lain, tak saling bercampur, melainkan saling berlawanan, seperti takdir mereka yang tak bisa bersatu dalam kehidupan ini. Ia mengangkat lengan baju itu dan melihatnya sekali lagi, lalu memberikannya padaku, dalam kehidupan ini aku akan kembali mohon bantuanmu. Bantu aku membakarnya di depan makan L. Igan. Aku mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia mengenggam tanganku, aku pun balas mengenggam tangannya. Ia tersenyum ke arahku, cantik jelita bagai sekuntum bunga, seperti saat kami pertama kalinya bertemu bertahun-tahun yang lampau, senyumnya bagai rembulan muram ketika ia membuka cadarnya hari itu, ksiaweyeu, pulanglah. Aku akan mohon kaisar untuk memberikan saner pada kalian, tapi kedudukan Jenderal Huo sekarang, kaisar sepertinya tak akan mengizinkannya, ku harap kau tak mendendam padaku. Kalau pada suatu hari pasukan Hon benar-benar tiba di depan kota Lowulan, ku mohon kau mengingat persahabatan kita ketika kita saling mengenal dan mohon pada Jenderal Huo untuk berbelas kasihan pada rakyat jelata yang tak berdosa, untuk mengekang pasukannya dan tak membunuh mereka. Aku merapikan rambut di pelipisnya, lalu memapahnya agar dapat kembali berbaring di atas bantal, sakitmu sepenuhnya disebabkan karena pikiran, tak usah khawatir, kalau benar-benar ada suatu hari seperti itu, aku pasti akan berusaha sebisaku. Jangan lupa, ksiawe pun terhitung separuh kampung halamanku. Ia memejamkan matanya, suaranya amat lirih, seakan berkata pada dirinya sendiri, aku amat lelah, lelah sekali, sebentar lagi aku akan dapat beristirahat, kalau ibu melihatku, tentunya ia tak akan menyalahkanku. Aku sudah berusaha sebisaku, entah apakah ia sudah berjumpa dengan ayah atau belum. Aku ingin mendengar lagu gembala di tepi sungai Kongkwe, arak kiong yao yang harganya 10 ribu tahi lemas, kenapa tak senak air sungai Kongkwe. Sebenarnya yang kuinginkan hanya menari dan menyanyi di sekeliling api unggun di malam hari, dan pergi mencari padang rumput untuk sapi dan domba bersama orang. Orang yang kucintai di siang hari, aku lebih suka pinggangku menjadi gemuk karena melahirkan banyak anak, lebih suka tanganku menjadi kasar dan pecah-pecah karena mencabut bulu domba. Dengan pelan aku bangkit, lalu berjalan keluar. Para gadis pelayan telah diusir keluar, saat ini, di dalam istana yang luas dan gelap hanya ada lian yang terbaring di balik kelambu, seumur hidupnya ia selalu sebatang kera. Sebelumnya aku selalu ingin bertanya, apakah ia menyesal telah memilih untuk masuk ke istana, namun hari ini, semua hutang budi dan dendam sudah hilang, aku hanya berharap agar ia dapat pergi dengan tenang. Bagi dirinya sendiri, ia benar-benar telah berusaha sekuat tenaga. Kalau semua wanita lowlan seperti dirinya, andaikan Liu Che hendak menaklukan Xiu, walaupun mungkin akan berhasil, ia harus menghabiskan harta dinasti Hanh dan mengorbankan banyak orang. Kalau menang, rakyat jelata menderita, kalau kalah rakyat jelata pun menderita, tak peduli apakah menang atau kalah, selamanya rakyat jelata yang tak bersalahlah yang keluarganya akan tercerai-berai. Aku memberitahu gadis-gadis pelayan yang berjaga di luar agar masuk ke dalam, ketika aku hendak pergi, gadis pelayan yang selalu melayani lian menariku, Nonajin, mohon bantuanmu untuk menasehati niang-niang agar ia mau menemui kaisar. Wajahku kebingungan tak paham, ia pun menjelaskan, setelah niang-niang sakit berat, ia tak mau menemui kaisar lagi, setiap kali kaisar datang, ia paling-paling hanya berbicara dengan kaisar dari. Balik ke lambu, sekarang kaisar amat geram, ia beberapa kali ingin memaksa masuk, tapi khawatir sakitnya akan bertambah parah. Tanpa berkata apa-apa, aku berpikir sejenak, lalu berpaling memandang istana di belakangku. Lian, apakah kau menggunakan siasat ini untuk mengukir dirimu lebih dalam-dalam hati Liu Che? Apa yang tak bisa didapatkan oleh kaisar yang memiliki semuanya di kolong langit ini? Akan tetapi ia akan segera kehilangan dirimu, di saat kau sedang paling cantik, dan di saat ia paling ingin melihat wajahmu sekali lagi. Aku mengangguk pada gadis pelayan itu, maaf, aku tak bisa melakukannya. Setelah selesai berbicara, aku cepat-cepat pergi. Di dalam kereta kuda, kubing memandangiku tanpa berkata apa-apa, namun juga tak mengusiku, ia membiarkanku termenung dengan diam. Setelah beberapa lama, tanpa ujung pangkal, aku berkata, kaisar akan berjanji untuk menganugerahkan gelar raja muda itu. Alis huo kubing sedikit terangkat, apakah Nyonya Li dapat dengan begitu mudah melepaskan masalah ini? Ia segera bereaksi, apakah ia benar-benar tak dapat bertahan lagi? Ya, pada dasarnya tubuhnya lemah, sekarang tubuh dan pikirannya sudah lemah, demi keselamatan putranya, sebelum meninggal ia akan memohon kaisar untuk menganugerahkan gelar raja muda pada para pangeran, sekarang para pejabat pendukung putra mahkota di istana sudah berkali-kali memohon. Kalau Lian juga memohon kaisar untuk memenuhi permintaan terakhirnya, kaisar pasti akan menyetujuinya. Huo kubing tak merasa girang, ia malahan menghala napas panjang, lalu menarikku ke dalam pelukannya, aku pun memeluknya erat-erat, lalu mendadak teringat akan pertanyaan Lian yang barusan ini belum ku jawab, ku rasa Lian tak ingin aku menjawabnya, karena ia sudah tahu dengan jelas jawabanku yang sebenarnya, mau tak mau pelukanku menjadi semakin erat, kubing. Ya, kau harus selamanya bersamaku. Pelukan Huo kubing bertambah erat, bagai seribu jun kuatnya, baik, bunga persik Melayu, menari-nari ditiup angin, luruh dan membuat bumi menjadi merah, wanita cantik yang dapat meruntuhkan negara pun seperti bunga yang luruh, jiwanya yang wangi tersebar di tengah angin. Di hari terakhir hidup Lian, akhirnya kaisar berjanji untuk menganugerahkan gelar Raja Muda pada para pangeran, Lian pun pergi dengan senyum di wajahnya. Lian meninggalkan legenda yang tak terhitung banyaknya tentang kecantikannya, meninggalkan kerinduan yang tak berbatas pada Li Uce, dan meninggalkan legenda tentang gadis miskin yang menjadi wanita yang paling dicintai kaisar, namun perjuangan pahit di baliknya telah terkubur tanpa jejak di dunia. Yang fana ini, diriku, satu-satunya orang yang mengetahui rahasianya, akan memendam semuanya di lubuk hatiku yang terdalam. Huo Ku Bing mengajakku meninggalkan changan, menapaki jalan ke Suwofang. Sebelum pergi, ia mohon agar diizinkan membawa San R pergi bersama kami, namun kaisar merasa tubuh San R tak sehat, sedangkan Suwofang sangat dingin, sebaliknya, di istana ada tabib pandai, oleh karenanya ia menolak permohonannya. Huo Ku Bing tak banyak berbicara tentang hal-hal lain, namun Zaoponu memberitahuku bahwa Weikeng sedang merencanakan sesuatu, ia pun mohon pada kaisar agar diperbolehkan menemani kami. Entah karena pertimbangan apa, walaupun tahu dengan jelas bahwa Weikeng dan Huo Ku Bing tak cocok, kaisar mengabulkan permohonannya. Aku tak ingin memikirkan hal-hal yang tak menyenangkan itu, hanya berpikir bahwa akhirnya aku akan meninggalkan jangan, dan segera akan bertemu dengan puteraku, puteraku yang langsung meninggalkanku begitu dilahirkan. Setelah merasa girang, aku juga samar-samar merasa sedih, saat bertemu dengan puteraku juga berarti saat mengucapkan selamat tinggal pada Jiuyie, hampir setahun aku telah tak berjumpa dengannya, apakah ia sekarang baik-baik saja? Namanya menjaga kota, namun Suo Fang telah direbut Jenderal Besar Weikeng dari tangan Bang Sek Xionglu bertahun-tahun, yang silam, dan setelah bertahun-tahun diperintah oleh Jenderal Besar Weikeng, telah menjadi amat kuat, lagi pula, saat ini Bang Sek Xionglu telah melarikan diri jauh ke utara Gurung Gobi, sebenarnya tak ada yang perlu dijaga. Di sepanjang jalan ke barat itu, Huo Ku Bing berjalan dengan amat santai, kalau menemukan pemandangan yang kusukai, ia sering berhenti, dan setelah aku puas bermain, baru meneruskan perjalanan lagi. Sebenarnya hatiku amat cemas, akan tetapi, semakin tegang, aku semakin menahan kecemasanku, khawatir kelihatan aneh dan mengundang kecurigaan orang lain. Weikeng mewarisi sikap tegas Weikeng dalam memimpin pasukan, namun tak memiliki sikap rendah hati dan pandai menahan diri Weikeng, dalam dirinya lebih banyak sikap angkuh seorang bangsawan. Ia sangat tak puas terhadap Ker Huo Ku Bing memimpin pasukan dengan sesuka hatinya, setiap kali Huo Ku Bing berkata hendak berhenti beberapa hari, ia selalu menentang, namun perkataannya dianggap angin lalu oleh Huo Ku Bing, ia sama sekali tak menghiraukan Weikeng. Wajah Weikeng semakin lama semakin tak enak dilihat, karena tahu menentang tak ada gunanya, ia tak lagi berkata apa-apa dan hanya menutup mulutnya saja, akan tetapi, di belakang punggung Huo Ku Bing, pandangan matanya semakin gelap dan penuh kebencian. Kami berjalan, berhenti dan bermain, dan akhirnya tiba di Suwofang, setelah Huo Ku Bing mengatur segalanya, ia mengajakku bertamasya ke segala penjuru. Kebanyakan prajurit di Suwofang adalah bekas bawahan Weikeng, begitu Weikeng tiba, ia semakin angkuh, akan tetapi. Karena tak mempunyai senjata dan tak banyak yang harus dikerjakan, tak ada kesempatan baginya dan Huo Ku Bing untuk bertengkar. Perbedaan suhu dalam sehari dan semalam di padang pasir besar, walaupun di siang hari panasnya membuat orang terpanggang, begitu seng mentari tenggelam di balik gunung, hawa segera menjadi sejuk. Aku dan Huo Ku Bing sering menunggang kuda cepat dan berkuda semalaman di padang pasir, terkadang aku merasa bahwa sangat baik kalau dapat tinggal di Suwofang seperti ini dan meninggalkan jangan jauh-jauh, namun aku tahu bahwa hal ini mustahil, bersama dengan semakin besarnya putra mahkota, kekuatan keluarga Weikeng pun semakin besar, Ku Bing adalah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan kekuatan Weikeng di markas, Kaisar tak akan dengan mudah melepaskannya, dan kalau Kaisar tak melepaskannya, Ku Bing akan berada dalam bahaya, dan semakin besar kekuatan putra mahkota, semakin besar pula bahaya yang mengancamnya. Huo Ku Bing mengajakku mengenang masa lalu, di kejauhan aku melihat Mings Hasan. Saat itu tanggal 15, bulan Purnama tergantung di atas puncak gunung, sinarnya yang terang-benderang menyelimuti padang pasir. Hatiku bergejolak, aku mendongak dan berseru keras-keras, lalu segera melompat turun dari kuda, sambil tertawa, aku berlari secepat-cepatnya ke metu air itu. Di cangan, aku selamanya tak dapat berbuat seperti ini, saat ini aku benar-benar merasa telah meninggalkan. melihatku kegirangan, tak seperti di sepanjang perjalanan, kegirangan spontan yang berasal dari lubuk hati terdalamku, Huo Ku Bing tertawa terbahak-bahak. Di tepi metu air, kami berdua menikmati bulan Purnama, pasir yang keperakan dan air yang hijau bagaiku mala. Y.U.R., apakah kau tahu apa yang paling ku sesali seumur hidupku? Aku mencopot sepatu, lalu mencelupkan kakiku di matu air, setelah berpikir keras sejenak, aku berkata, tak mendapat kesempatan untuk bertarung satu lawan satu dengan Y.Z. H.I.C.E., karena General Besar Wei King telah mengalahkan kekuatan Sanyuk Xiong Nung. Ia mencopot sepatu dan kas kakinya, lalu merendam kakinya di matu air, kemenangan dalam perang tak tergantung pada kekuatan seseorang, melainkan tergantung pada kerjasama dan kekuatan semua orang, Paman menghadapi Sanyu, aku menghadapi Raja Bijakiri, siapapun yang mengalahkan Seng Sanyu tak penting, yang penting adalah meraih kemenangan dengan bekerjasama secara harmonis. Kematian Ligan? Ia menggeleng-geleng, walaupun aku tak turun tangan, ia tak akan dapat menghindari kematian, lagi pula, lelaki sejati yang berdiri di bawah langit, kenapa harus menyesal? Ia harus melakukan yang harus dilakukan olehnya, walaupun merasa kesehan, namun tak menyesalinya. Aku bermain air dan sambil tertawa berkata, semuanya salah, aku tak mau menebak lagi. Ia terdiam sesaat, matanya memandang ke permukaan air, penyesalanku yang terbesar adalah, ketika meninggalkan Iye Uye Akuan bertahun-tahun yang silam, walaupun jelas tahu bahwa kau akan datang ke cangan, aku tak memberitahukan identitasku padamu. Aku sedang menunduk sambil bermain air, mendengar perkataannya, senyumku membeku, tanganku masih mengaduk-aduk air, tapi hatiku tak lagi riang gembira. Sebenarnya di tepi matu air ini, orang yang pertama ku kenal dan yang pertama ku ucapi selama tinggal, sama sekali bukan dirinya. Suara percakapan kami berdua mendadak menghilang, suara air di tanganku menjadi satu-satunya suara di padang pasir, cahaya rembulan menonjolkan kesunyian yang canggung itu. Huo Ku Bing menggelitik telapak kakiku dengan kakinya, aku takut geli dan cepat-cepat menghindar, tapi kakinya bergerak dengan lincah, bagaimanapun juga aku tak dapat menghindarinya, setelah beberapa kali bertarung, tanpa terasa perasaan canggung itu telah terusir pergi. Sambil tersenyum aku berkata, kalau kau menindasku lagi, aku akan melawan. Selagi berbicara, aku telah merauk air dan menyiramkannya ke wajahnya. Dengan tangannya, ia mencipratkan air ke arahku, sudut-sudut bibirnya terangkat, wajahnya menyeringai nakal, tiba-tiba ia menjejak air keras-keras, biur, sekujur tubuh kami berdua pun basah kuyuk. Aku meraung, sekujur tubuh basah kuyuk, bagaimana bisa pulang? Nanti tubuh kita akan penuh pasir. Sambil tertawa ia mencebur ke dalam air, karena sudah basah kuyuk, sekalian tak usah pulang saja, kita akan bermalam di sini, setelah matahari terbit besok, kita akan jemur pakaian sampai kering, lalu pulang. Sambil menanggalkan jubah luarnya dan dengan enteng melemparkannya ke tepi air, ia meliriku dengan penuh arti. Dengan kesal, aku menunjuk dirinya, kau sudah merencanakan semua ini. Sambil tertawa girang ia menarikku, apa tak sayang, kalau tempat yang begitu bagus ini tak dimanfaatkan dengan baik. Aku memasang muka tembok, tak sudi ikut dengannya masuk ke dalam air, namun ia sama sekali tak menghiraukanku, senyum memenuhi wajahnya, sebuah tangannya menarikku, sedangkan yang sebuah lagi menggelitik telapak kakiku, untuk sesaat aku mencoba menghindar namun tak dapat menghindar lagi, tak dapat bertahan dari godaannya, dengan tak berdaya aku pun menurutinya masuk ke dalam air. Ia menarikku untuk berenang ke tengah metu air, tiba-tiba aku memberi isyarat padanya agar berhenti bersuara, dengan heran ia berhenti, lalu mendengarkan dengan seksama. Ternyata suara itu suara seruling, melayang-layang dari suatu tempat yang amat jauh, suaranya sedikit demi sedikit bertambah keras, seakan orang yang meniup seruling itu sedang berjalan dengan amat cepat ke arah Tak lama kemudian, Huo Ku Bing pun mendengarnya, dengan kesal ia mengerutu, diksiu muncul seorang gila, orang gila yang di tengah malam bukannya enak-enak tidur di rumah tapi malahan berkeliaran tak tentu arah sambil meniup seruling di padang pasir. Aku tertawa dan berkata, para pelanggar hukum Hon Agung dan Xiong Nu, atau orang angkuh yang tak mau terikat oleh hukum, sering berkumpul diksiu, di tempat ini ada berbagai negara yang saling mempengaruhi, sebuah tempat di mana orang baik dan jahat berkumpul, sangat tak aneh kalau ada beberapa orang gila di sini. Aku berenang ke tepi air, dengan menggan, Huo Ku Bing pun mengikutiku. Suara seruling itu berubah, dari riang gembira berubah menjadi sedih, seakan seseorang yang tenggelam dalam kenangan bahagia masa lalu tiba-tiba menemukan bahwa semuanya telah hilang, tiba-tiba dari bahagia langsung menjadi berduka. Dalam hati aku mengagumi kepandayan meniup seruling orang itu, dan juga merasa tergerak oleh rasa duka dalam permainan serulingnya, mau tak mau aku pun melihat ke arah suara seruling itu. Bulan purnama yang tergantung di angkasa bersinar, seekor untap putih salju sedang berlari di atas pasir keperakan yang luas dan sepi, derap kakinya tak menimbulkan debu, secepat seekor kuda yang dapat berlari seribuli dalam sehari, nampaknya ia adalah seekor untap salju Tianshan yang sama termasyurnya dengan Han Ksue Baoma, kuda berkeringat darah. Seseorang yang mengenakan jubah biru muda menunggang untap itu sambil meniup seruling, rambutnya yang hitam legam melambai-lambai di tengah angin, lengan jubahnya yang lebar menari dengan suara bergemerisik ditiup angin. Sikapnya berani, namun masih nampak anggun. Cahaya rembulan yang terang-benderang bersinar mengelilinginya, namun tak dapat mengusir rasa sepi dan sedih yang menyelimutinya. Suara serulingnya membuat seluruh padang pasir berduka. Huo Ku Bing tersenyum dan memuji, Y.U.R., ia sebenarnya tak mengendalikan untap itu, melainkan membiarkannya berlari senaknya, sikapnya sangat mirip dengan Lao Zi yang menunggang keledai hitam, berpergian sesuka hatinya, akan tetapi Lao Zi hanya berjalan-jalan di dalam tembok besar, sedangkan ia sangat pemberani, berjalan-jalan senaknya seakan padang pasir adalah taman rumahnya sendiri. Bersamaan dengan semakin mendekatnya sosok itu, rasa curiga dalam hatiku sedikit demi sedikit timbul, kali ini hatiku terkesiap dan tak lagi berani memandangnya, aku cepat-cepat berpaling, ingin cepat-cepat naik ke tepian. Tak lama kemudian, Huo Ku Bing juga mengenali orang itu, senyum di bibirnya menghilang, tanpa berkata apa-apa, ia berenang mengikutiku ke tepian. Unta itu berhenti di tepi Ye Uye Akuan, dengan diam, sambil mengenggam seruling, J.U.Y.M. memandang air matu air dan bukit pasir, wajahnya nampak kesepian, sebatang kera. Di bawah sinar rembulan, hanya ada dirinya dan bayangan terbaliknya di air matu air yang saling menemani. Ia mendongak memandang bukit pasir, seakan sedang memikirkan sesuatu, lalu sekonyong-konyong tersenyum, namun setelah tersenyum, ia nampak semakin sedih. Aku bersembunyi di balik bayangan bukit pasir, setengah tubuhku masih terendam air, dua langkah lagi aku sudah tiba di tepian, namun aku sama sekali tak berani bergerak. Tanpa bersuara, Huo Ku Bing berdiri di sisiku, di tengah kesunyian itu hanya terdengar debar jantung, entah jantungnya atau jantungku. Unta itu mendengus-dengus, mengeser jubah dari tanah dengan moncongnya, lalu memburu ke tempatku bersembunyi sambil melenguh keras, dengan cepat, sebuah busur silang kecil muncul di tangan Jilu Yee, lalu sambil tersenyum ia berkata pada kami, siapa tuan-tuan yang mulia? Aku masih tak ingin menghadapinya, namun Huo Ku Bing tak bisa bersabar lagi, sambil tersenyum ia melangkah keluar, saudara meng, kami suami istri ini memang sedang mencarimu, tak nyana kita bertemu di tengah malam ini. Aku hanya dapat mengikuti di belakang Ku Bing, melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Begitu melihat bagian atas tubuh Huo Ku Bing yang setengah telanjang, wajah Jilu Yee menjadi pucat pasi, untuk sesaat ia tertegun, lupa menyimpan busur silangnya. Ia meliriku sekilas, lalu segera mengalihkan pandangan matanya, setelah itu, dari kantung di atas punggung untanya, ia mengeluarkan sehelai jubah dan memberikannya pada Huo Ku Bing. Huo Ku Bing baru saja berkata, tak usah, lalu segera bereaksi, jubah itu bukan untuknya. Ia berpaling dan melihat ke arah diriku yang bersembunyi di belakang punggungnya, karena terendam air, pakaian ku menempel ketat pada tubuhku. Dengan tak berdaya, Huo Ku Bing menerima jubah itu, banyak terima kasih. Lalu ia berbalik dan memberikannya padaku. Dengan perlahan, Jiu Yee menyimpan busur silangnya, bibirnya samar-samar tersenyum getir, dahulu, aku juga memidikmu dengan busur silang di tempat ini. Huo Ku Bing berpaling memandangku, aku menutup jubah yang kupakai, lalu menunduk memandang tanah, diam seribu bahasa. Di antara kami bertiga timbul suatu kesunyian yang aneh, aku ingin segera memecahkan kesunyian di antara kami bertiga itu dan cepat-cepat berkata, Jiu Yee, kami datang untuk melihat putra kami. Putra kami sudah berusia setahun lebih, namun kami masih belum memberinya nama. Matu Jiu Yee nampak hangat, sambil tersenyum ia berkata, tanpa seizin kalian, aku telah memberinya sebuah nama julukan, yaitu Yee I, kami semua memanggilnya Y.I.R. Huo Ku Bing berkata, Yee I, nama ini dapat berarti menyembunyikannya diri atau bertapa, dan dapat juga berarti luar biasa, nama ini sangat bagus, dapat dipakai sebagai nama resmi juga, setelah ini ia akan dipanggil Huo Yee I. Sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas suatu budi besar, walaupun Huo Ku Bing tak pernah mengucapkan terima kasih, ia menggunakan nama yang diberikan Jiu Yee I sebagai nama putranya, dengan demikian ia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang amat besar pada Jiu Yee I. Jiu Yee I memandangku, seakan sama sekali tak mendengar gagasan Huo Ku Bing, dan hanya minta pendapatku, aku pun berkata, aku sangat suka nama ini. Ia tersenyum hambar, tak lagi banyak berbicara tentang nama itu, aku sudah menyuruh orang untuk membawa Y.I.R. kemari dari Tian Shan, apakah kalian ingin menemuinya? Huo Ku Bing dan diriku saling memandang, hati kami terkesiap, namun setelah berpikir sejenak, Huo Ku Bing berkata, kalau pergi ke sana, besok kami baru dapat pulang setelah matahari terbenam, kita akan tertahan terlalu lama. Y.U.R., bersabarlah sedikit, untuk hal lain tak apa menunda ke pulangan kita, tapi untuk hal ini aku tak mau ada kesalahan sedikitpun. Kami begitu dekat namun tak dapat bertemu, sambil memaksa diriku tersenyum, aku mengangguk, aku mengerti, aku sudah bersabar setahun, masa tak bisa bersabar beberapa hari lagi saja? Huo Ku Bing dan Jiu Yee saling bertukar pandang, dengan suara tenang ia berkata, Y.U.R., aku berjanji padamu, kau akan segera dapat berkumpul kembali dengan Y.I.R. Jiu Yee tersenyum hambar, kesepian di matanya semakin pekat, pandangan matanya sekilas menyapu wajahku, lalu ia menyuruh untanya berbalik dan berlalu, kalau begitu ku tunggu kabar dari kalian. Huo Ku Bing bertanya dengan suaranya ring, setelah sampai di Hami, bagaimana kami dapat menemukanmu? Unta salju Tianshan amat cepat larinya, dalam sekejap mata, sosok Jiu Yee sudah berada di kejauhan, suaranya pun terdengar dari jauh, begitu masuk kota, Y.U.R. akan dapat menemukanku. Huo Ku Bing meliriku, namun tak banyak bertanya. Begitu mereka berdua bertemu, mereka bagai dua jago yang bertukar jurus, melukai lawan tanpa kelihatan, dengan amat hati-hati, aku mengegos kian kemari untuk menghindar, namun masih terkena hawa pedang. Sebenarnya, aku sama sekali tak paham kenapa Jiu Yee berkata bahwa begitu masuk kota, aku akan dapat menemukannya, maka aku pun tak dapat menjelaskannya pada Huo Ku Bing, dan hanya dapat tersenyum kecut sambil berpikir keras. Aku ingin, secepatnya mengubah pokok pembicaraan, namun justru menemukan sesuatu yang diucapkannya ketika lengah, eh, kenapa kau bisa tahu Jiu Yee tinggal di Hami? Huo Ku Bing tertegun, sambil memandang ke tempat lain, ia berkata, kota besar terdekat adalah Hami, oleh karenanya aku menebak bahwa ia tinggal di Hami. Golmut bukannya juga amat besar? Y.U.R., kalau bertemu Y.I.R., apa yang paling ingin kau lakukan? Huo Ku Bing tak menjawab pertanyaanku dan menggunakan hal yang entah sudah berapa kali kuimpikan untuk mengalihkan perhatianku. Walaupun aku merasa bimbang, aku pun merasa bahwa ia mempunyai alasan sendiri untuk tak menjawab pertanyaanku, aku tak ingin memperdalam masalah ini dan menurutinya dengan menjawab pertanyaannya. Huo Ku Bing, 140-117 sebelum Masehi, adalah seorang jenderal terkenal dari dinasti Han Barat yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Han Wudi. Ia adalah keponakan jenderal W.I.King dan permaisuri W.I.Z.Fu, serta saudara lain ibu negarawan Huo Guang. Latar belakang. Huo Ku Bing adalah seorang anak di luar nikah dari hubungan gelap di antara W.I.S.O.Y.R., seorang gadis pelayan yang bekerja di kediaman Putri Pingyang, dan Huo Zongru, seorang pegawai sipil berpangkat rendah yang saat itu juga bekerja di sana. Huo Zongru tak mau menikahi seorang gadis pelayan, maka ia meninggalkan W.I.S.O.R. dan menikah dengan wanita lain. Ketika Huo Ku Bing berusia sekitar dua tahun, bibinya, W.I.Z.Fu, yang bekerja sebagai penari di rumah Putri Pingyang, menarik perhatian Han Wudi muda yang sedang berkunjung. Han Wudi membawa W.I.Z.Fu dan saudara laki-lakinya, W.I.King, ke istana. Setahun kemudian, W.I.Z.Fu hamil anak pertama Kaisar Han Wudi, dan membuat istri resmi Kaisar, Permaisuri Chen, Ibu Permaisuri Chen, Putri Guantau, membalas dendam dengan menculik dan mencoba membunuh W.I.King, yang saat itu bekerja sebagai tukang kuda di markas pengawal Kekaisaran. Setelah W.I.King diselamatkan oleh para pengawal Kekaisaran yang dipimpin oleh sahabatnya, Gongsun Ao, Kaisar Han Wudi mengangkat W.I.Z.Fu menjadi Furen, gelar selir di bawah Permaisuri, dan mengangkat W.I.King menjadi kepala pengawal Kekaisar. Kekaisaran, kepala angkatan bersenjata dan penasihat agung, dengan demikian, W.I.King menjadi salah satu orang kepercayaan Kaisar. Kakak perempuan W.I.S.A.W.R. W.I.Junru, dinikahkan dengan asisten pribadi Kaisar, Gongsun Hi, sedangkan W.I.S.A.W.R. dinikahkan dengan Chen Seng, keturunan penasihat Kaisar Gaozu. Dengan berkuasanya keluarga W.I., Huo Ku Bing muda tumbuh dewasa dalam kemakmuran dan kehormatan. Karir militer. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang cukup makmur di masa kejayaan keluarga W.I., Huo Ku Bing sama sekali tak seperti anak-anak keluarga kaya tak berguna yang sering terlihat di kalangan bangsawan. Ia memperlihatkan bakat militer yang luar. Biasa di masa remajanya. Han W.I.S.A.W.D. melihat potensinya dan mengangkatnya menjadi asisten pribadinya. Pada tahun 123 sebelum masehi, Han W.I.S.A.W.D. mengirim W.I.K.I.G. dari Ding Siang untuk memerangi bangsek Siang Nu yang menyerang dinasti Han, dan menunjuk Huo Ku Bing yang berusia 18 tahun sebagai kapten Piao Yao di bawah pamannya. Untuk pertama kalinya, Huo Ku Bing terjun ke medan perang. Walaupun W.I.K.I.K.I.G. berhasil membunuh atau menangkap 10.000 prajurit Siang Nu, 3.000 pasukannya yang dipimpin Su Jian dan Zhao Xin tewas di tangan Sanyu Siang Nu, Yiz Hixie. Zhao Xin, seorang general Siang Nu yang sebelumnya menyerah pada dinasti Han, menyeberang ke kubu Siang Nu bersama 800 pasukan Siang Nunya. Oleh karenanya, bala tentara W.I.K.I.K.I.G. tak mendapatkan kenaikan pangkat, namun Huo Ku Bing mengukir prestasi dengan memimpin 800 pasukan kavaleri dalam sebuah serangan jarak jauh. Ia berhasil membunuh kakek Seng Sanyu dan 2028 musuh, serta menangkap banyak bangsawan Xiong Nu. Han Wudi yang amat terkesan pun mengangkatnya menjadi adipati juara. Pada tahun 121 sebelum Masehi, Han Wudi dua kali mengirim Huo Ku Bing ke koridor Heksi untuk menyerang bangsa Xiong Nu. Di musim semi, Huo Ku Bing memimpin 10.000 pasukan kavaleri, berperang melewati lima kerajaan Xiu dalam enam hari, menempuh jarak seribuli ke gunung Yan Zhe, membunuh dua pangeran Xiong Nu bersama 8.960 musuh, dan menangkap beberapa bangsawan Xiong Nu serta merampas patung emas suci bangsa Xiong Nu. Karena kemenangannya ini, ia dihadiahi 2.200 keluarga. Pada musim panas tahun yang sama, Xiong Nu menyerang Garni Sun Dai dan Yan Men. Huo Ku Bing berangkat dari Longxi dengan 10.000 pasukan kavaleri, didukung oleh Gong Sun Ao, yang berangkat dari Garni Sun Beidi. Walaupun Gong Sun Ao tak berhasil menyusulnya, Huo Ku Bing bertempur sejauh 2.000 li tanpa pasukan pendukung sampai ke gunung Kilian San, membunuh 30.000 prajurit Xiong Nu dan dan menangkap 12 pangeran Xiong Nu. Untuk kemenangannya ini, ia dihadiahi 5.400 keluarga. Terima kasih telah menonton!